Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya disini di rakyat service Oke teman-teman pada video kali ini saya kedapatan sebuah pasien ya Sebuah TV LED merek daripada Panasonic berukuran 32 inci Dengan jalan kerusakan tampak seperti ini Sebelah blank hitam, sebelah bergaris-garis Namun disini terdiki sedikit aneh ataupun sedikit ganjil Jika dibiarkan menyala terlalu lama Maka tampilan daripada TV itu yang tadinya bergaris itu mulai hilang secara perlahan Dan hanya meninggalkan gambar kabut seperti kehilangan tegangan ya Tampak disini berbingkai di sudut-sudutnya terlihat melengkung Seperti kehilangan tegangan Pada biasanya sih saya menemukan kerusakan seperti ini adalah pada tegangan tikon ada yang bermasalah Awalnya saya curiga kesana tapi disini saya melakukan pemeriksaan dan mendapati konektor disini ya Yang setelah saya cek ke semuanya ini tidak ada masalah Dan saya cek konektor ini Setelah saya buka saya melihat ada bercek hitam disini Sedikit mencerigakan Nah ini saya sedikit terang terlihat jelas warna menghitam Dan ketika saya balik daripada LVDS terlihat menghitam juga Dan kecerigaan saya terjelas disini Dan saya tidak ada melakukan pemeriksaan daripada tikon Dan terlihat disini juga normal Dan untuk tipe ini atau jenis mainboard ini Tikonnya pada mainboard ya bukan pada panel Dan disini saya melakukan pergantian daripada soket Sekaligus fleksibelnya Karena awalnya atau sebelumnya saya coba dengan mengerik fleksibel Untuk mengunjuk coba dan mengetes tampilannya Sebelumnya saya bersyukur karena gambar normal Tapi seselang beberapa saat Seperti 1 menit atau 2 menit setelah dinyalakan Gejala kembali berulang Dan begitu seterusnya Setelah itu saya putuskan untuk mengganti daripada konektor ini Dan terlihat disini masih menghitam Tampaknya untuk konektor ini pada pin-pinnya itu Mengalami korosi pada kaki-kakinya Yang mana tidak bisa terkonek dengan sempurna ke LVDS-nya Maka menyebabkan konektor ini terasa panas Jika saya sentuh Dan menyebabkan gambar menghilang Untuk itu saya putuskan untuk mengganti dengan Konektor yang tipe yang lain Yang berjumlah pin-nya sama Dan konektor itu saya dapati daripada X atau bekas daripada T-Con Daripada merek-merek lain Yang mana T-Con tersebut sudah tidak normal Dan saya coba memegangnya disini Tidak ada panas sama sekali Seperti yang awalnya Dan ini tipe televisi telah saya hidupkan ya Dan untuk itu kita cek daripada gambarnya Apakah tampilan normal setelah pergantian LVDS dan soketnya Dan ini kadang bisa menipu kita dengan gejala kerusakan seperti ini Terkadang kita langsung memfonis daripada panel Dan disini kita lihat atau teman-teman perhatikan Tampilannya normal dan sempurna Tanpa ada cacat sedikit pun Jadi terkadang ponis kita itu hanya melihat sekilas Sesaat sebelum dibongkar Bisa menipu mata dan cara berpikir kita Yang mana awalnya saya juga sendiri memperkirakan LCD Ataupun T-Con bermasalah Dan ternyata hanya permasalahan kecil Yaitu pada konektor ini Dan LVDS-nya mengalami korosi Yang mana korosi tersebut setelah saya perhatikan dengan saksama Itu dikarenakan hanyalah kotoran cicak yang masuk ke dalam Melalui daripada lubang-lubang atau ventilasi Yang mana biasanya ventilasi itu disediakan oleh pabrik Agar daripada mainboard ini melepaskan hawa panas Langsung keluar Keluar daripada bodi TV-nya Dan ternyata ventilasi tersebut Bisa juga menyebabkan kerusakan karena dimasuki oleh kotoran cicak Dan menempel pada konektor tersebut Dan setelah saya melakukan pergantian Tampak disitu gambarnya normal Ini belum saya berikan input gambar dari luar Seperti Entah itu dari DVD Ataupun receiver digital Maaf maksud saya receiver digital Ataupun setobok Seperti yang lainnya Dan ini dia LVDS yang aslinya Terlihat disini bagus Dan sebelah saya belikan solusi ban Untuk mengecoba setelah saya kerik Setelah semua jalurnya Yang mana awalnya saya pikir berhasil Dan setelah saya kerik Tidak ada membuahkan hasil juga Mungkin korosinya semuanya parah Lalu saya ganti dengan model seperti ini Yang memiliki jumlah pin atau kaki yang sama Hanya berbeda model ya Kalau yang asli sedikit lebih lebar Yang ini sama Hanya tipenya berbeda Dari tipenya Kalau untuk yang asli AWM 206-07 Dan yang pengganti 206-61 Maaf untuk yang asli 207-06 Untuk penggantinya AWM 206-81 atau 61 Tapi yang terpenting itu adalah Jumlah pin Dan kelebaran pin Atau kelebaran dari masing-masing pin Dan lanjut Kita lakukan pengetesan Setelah saya pasang Lampu indikator hijau Dan disini saya tunggu Terlihat HDMI jelas Karena ini menggunakan input HDMI Terlihat gambar dengan sempurna Tanpa ada masalah Dan cacat sedikitpun Seperti di awal tadi Dan untuk servisan kali ini Kita nyatakan berhasil Berhubung ini hanya mengganti LVDS dan soket Jadi pekerjaan kita tidak terlalu lama Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!